Halo teman-teman semuanya Hari ini di hari Sabtu ya Tanggal 19 Agustus 2023 Saya berada di Padarang teman-teman Hari ini ada uji coba Lokomotif DF 4D Dan Red Komodo Oke kita langsung aja Semoga dapat momennya Ini di breed 43 ya Saya tepatnya di breed 43 Tuh kelihatan ya lokomotifnya Lokomotif DF 4D Oke Apakah ditandem atau gimana ya ini Disambungkan ya Ini masuk di jalur 4 Di sebelah kanan Di peron sisi utara ya Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat Nah keren Sebentar kita bergeser Disini ada tiang Oke mantap ya Tadi pertama yang jalan itu lokomotif DF 4D ya yang merah Wah digandeng ya Mantap Ini digandeng tadi ya Apakah akan digandeng sampai ke Tegal luar Apakah mungkin gimana ya Kita lihat aja Mantap Mantap Coba digi Ya Mantap ya Tuh Tokomotif DF 4D Milika CIC PT Kereta Cepat Indonesia Cina Nah ya Ini sudah ada logonya Oh dicopot Dilepas ya tuh Tadi setelah gandeng ya Dicopot Dicopot Kang Bentar saya harus ngabarin dulu teman-teman ya Oh dicopot ya Kita pantau dulu drol saya mana ya Tidak Apa tau tuh dekang Drona 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 Oh itu aja Tuh moncong emu ya tuh Tadi setelah digandeng ini Ke arah barat tadi Tadi Tidak 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 keren ya perdana tadi di gandeng tapi saya tidak dapat momennya ya teman-teman oke keren ya itu kita bergeser ya ke area peron melihat rangkaian emu satu trendset red komodo disini yang sedang berhenti di peron sebelah utara 8 emu segmen emu ya satu rangkaian ini oke ini pada turun ya penumpangnya nih tadi diberangkatkan dari stasiun tegeluar sekitar pukul 9 lewat 30 menit kita lihat ya sekaligus progress stasiun aduh terjangkau kalau ke sebelah selatannya lihat ke baratnya aja ya oke nih moncong emu paling belakang jadi ini peronnya bisa hanya melayani satu trendset emu ya beda dengan stasiun tegaluar dan halim itu peronnya lumayan cukup panjang ya bisa melayani dua trendset emu sekaligus oke keren ya sepertinya saya tidak bisa berputar oke kita coba ya kita coba iya belum agak terlalu jauh baru 500 meter belum belum jalan wah ada kereta yang mau diberangkatkan nih sepertinya lokal komputer lain Bandung Raya oke toko motif DF 4D bergerak ke arah timur toko motif DF 4D bergerak ke arah timur toko motif DF maju maju ke arah timur ke timur jalan buru 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 kita ikuti nih pergerakan lokomotif DF 4D kita turunkan disini oke kabur 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 ini ada kereta lokal ya komputer lain Bandung Raya ini ada kereta lokal ya kita cegat disini satu frame satu frame lokomotif DF 4D dengan kereta komputer lain Bandung Raya mana oke mantap oke disini aja nih biar tidak kalaksinya oh berhenti 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 lokomotifnya berhenti terakhir yang kita buang ini ini lokomotifnya berhenti ya tuh hybrid 43 lokomotifnya berhenti itu ada satu jembatan baja ya yang membentang di ruas Tol Purbaluni di kilometer 120 dengan bentang panjang kurang lebih 80 meteran ya dan di sebelah baratnya itu juga ada tanah ke-11 yang membelah Gunung Bohong Tungkubung di wilayah Garobangkong Ngampera ke Cimai Selatan Cibeber Oke mantap berhenti ya kita jump-jump di sini ya tuh KCJB tuh ada tulisannya ya sudah ada logo KCJB tuh mantap Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sudah klik tayangan ini salam sehat salam sukses salam untuk Indonesia Maju dan jika yang baru menemukan channel Daniel Sandi jangan lupa tekan tombol subscribe ya santai kak masih aden kak waduh oke mantap ayo Kang mundur deh Kang masuk stasiun ini D4D nya balik stasiun ya balik kembali tuh ke stasiun agak backrate ya agak backrate ya ini itu ayo Kang Kang masuk tak masuk vessel masuk di jalur yang tadi mungkin nih ini waduh sebentar nih ya tower 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 set oke oh pindah jalur Kang pindah jalur teman-teman oke mantap wah keren ini keren ya tuh lokomotif D4D masuk di jalur langsung tinggi ini 38 oke jarak di 259 baterai sedikit lagi 34% ini peron nya ya oke ini peron dari peron utara masuk ke skybridge ke area skybridge stasiun disini ada eskalator yang nantinya ke kereta api feeder ya di jalur 1 jalur 2 dan di jalur 4 oke teman-teman ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video terbaru ya di hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 haturnuhun yang sudah menonton mohon maaf jika ada salah salah kata atau kurang maksimalnya dalam video ini selamat siang Daniel Sandi dari Padarang Kepupaten Bandung Barat Jawa Barat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian berkati kita jika wabarakatuh jaga jika jika yaka jika Terima kasih telah menonton!